Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Beberapa pelaku usaha itu yang besar sering kita tanyakan apa kendala mereka itu infrastruktur, terutama jalan. Dengan adanya jalan tol ini mereka sangat terbantu, artinya sangat-sangat dimudahkan. Itu yang terlihat yang saat ini. Kemudian untuk ke depan, untuk menarik minat investor itu, ya kita harus, itu tadi tiga utama itu memang. Jadi perizinan, kemudian dari lokasi, termasuk infrastruktur yang masuk saya seperti itu, kemudian dari sisi regulasi. Nah untuk saat ini, ya kita memang udah semakin baik ya, artinya itu udah kita, apa namanya, jadi prioritas utama kita tiga itu. Jadi itu mudah-mudahan artinya si pelaku usaha itu sangat-sangat, apa namanya, sangat ya, lebih tertarik lah untuk masuk di Provinsi Lumpur. Kalau ketiga, terjadi situasi timpang tindih dalam hal perizinan dengan dinas atau instansi lain yang terjadi di lapangan, bagaimana sejauh ini koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal sendiri? Memastikan bahwa ya izin tetap bisa dikeluarkan, meskipun itu dilakukan oleh bahkan lebih dari satu dinas, terkadang kan seperti itu. Kalau untuk masalah perizinan itu tadi, jadi sekarang ini, dengan adanya OSS ini, itulah salah satu untuk memangkas salah satunya perizinan yang berbelit-belit dan itu. Jadi kita sekarang melalui aplikasi by system, artinya dengan adanya OSS, itu semua itu sekarang dilakukan by system dan dilakukan dengan mudah ya. Artinya gitu, jadi itu tidak ada lagi tumpang tindih-tumpang tindih itu tadi, karena semuanya kan sudah dalam satu aplikasi. Jadi itu tuh sangat-sangat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Nah kemudian tentunya dari sisi regulasi juga kita, ya itu tadi dengan mudah ini artinya, yang pertama dengan kualitas pelayanan pasti kita tingkatkan. Kemudian kita memberikan kemudahan dari sisi itu. Nah dengan adanya ini, hal-hal semacam ini, itulah yang menjadi mudah-mudahan sekarang ini pelaku usaha itu semakin bergairah. Terutama untuk dia bermitasi di Provinsi Lampung. Bang, tadi saya menyinggung soal kemungkinan ada tumpang tindih perizinan. Misal, dia investasi misalkan di bidang pertambangan. Pertambangan itu di dekat pantai misalkan. Ini kan akan bersinggungan dengan dinas-dinas yang lain juga. Misal dengan dinas kelautan dan perikanan, kemudian juga dengan dinas yang lain juga. Nah, masih DPRD menghair bahwa semua instansi atau OPD bisa duduk bersama, kemudian memastikan bahwa investasi juga bisa berjalan selama itu sesuai dengan rules. Gak ada tumpang tindih perizinan. Kalau dia soal pertambangan, ada pertambangan aja. Gak ada dengan kelautan. Jadi paling nanti ada amdal. Tapi kayaknya amdal udah gak ada lagi kan? Sekarang di sistem. Melalui sistem. Iya. Jadi... Tapi ini masih sering terjadi, Bang. Kemudian ini menjadi egocentris. Enggak, enggak. Jadi gini kan, sentralnya ada di PTSP. Soal perizinan ini. Tapi menyangkut teknis itu dikembalikan pada OPD terkait. Kan gitu? Kalau misalnya soal pertambangan, ini dikembalikan ke dinas pertambangan. Kalau soal minerba dan lain-lain. Begitu juga menyangkut dinas-dinas yang lain. Nah, nanti kan bisa kita lihat dengan OSS ini tadi, ini bisa terdeteksi di mana muncul persoalan. Kalau misalnya soal pertambangan tadi, ada di dinas pertambangan, ini langsung terdetek. Ada apa kok nyangkut? Kan ada batasan waktu itu nanti. Ada batasan waktu, seperti misalnya proses PHW terhadap anggota DPRD. Kalau diproses di KPU, dia maksimal 14 hari. Di DPRD terus gitu. Apabila ini lampau, maka terlampaui. Dianggap sudah selesai. Jadi, ada limitatif di dalam proses perizinan. Nah, soal tumpang tindih, enggak bakal ada tumpang tindih. Seharusnya tidak terjadi tumpang tindih yang menghalangi. Dan memang tidak akan terjadi. Makanya, berdoa saja, Raperda ini segera selesai. Raperda ini selesai. Efektif diberlakukan. Sehingga kemudian persoalan perizinan itu clear. Sehingga ini bisa menjadi harapan baru bagi investasi di Provinsi Lampung. Iya. Lalu Bang, kalau melihat potensi yang ada di... Nggak, terus ada. Tapi satu hal ini. Ini kawan-kawan ini harus ini, harus apa ya, soal sosialisasi. Beberapa waktu yang lalu kan kita dengar, ada di daerah Lampung Utak, di... Kawan-kawan ini siapa ini maksudnya? Kawan-kawan dari Dinas PTSP ini. Di Lampung Tengah kita sempat mendengar ada pengusaha tambang batu diamankan pihak Polres. Ini karena ketidakpahaman mereka soal regulasi. Kan tadinya memang terkait dengan izin tambang galiansi, tipe galiansi itu memang kewenangan, tadinya sempat kewenangan kabupaten. Lalu kemudian melalui undang-undang pemerintah daerah, ditarik ke Provinsi. Lalu kemudian ditarik lagi ke Pusat. Nah, akhirnya orang bingung gamang. Ujung-ujungnya melalui perpres dikembalikan lagi ke Provinsi. Saya yakin kawan-kawan pelaku usaha ini belum mendengar bahwa pemerintah daerah sudah ada pergub. Nah, ini yang perlu diselesaikan. Akhirnya, ya mereka seolah-olah, bukan seolah-olah yang melakukan kegiatan itu dengan cara ilegal, karena belum ada izin. Bisa jadi ini karena ketidaktahuan. Ada lagi kita dengar kemarin waktu kita berkunjung ke Polis Lampung Utara, di Polis Lampung Utara juga gitu mengamankan. Nah, akhirnya kita kasih masukan untuk jangan terburu-buru melakukan tindakan depresif, tapi terlebih dahulu untuk ditawarkan melalui penyelesaian secara persuasif. Bisa jadi ini kan karena ketidaktahuan. Baik, artinya ada persoalan dalam hal sosialisasi setiap orang. Ya, orang saya aja baru tahu kalau sudah ada pergub. Oke, baik. Sejauh ini seperti apa dalam hal mensosialisasikan peraturan daerah atau pergub atau apapun yang berkaitan dengan perizinan dan permodalan? Ya, memang sekarang ini kan itu tadi, seperti kata Bagios tadi, ini kan baru ya. Baru, jadi memang selama ini itu tadinya tentang Minerba ini itu adanya di provinsi. Kemudian ditarik ke pusat, kemudian sekarang dikembalikan lagi. Artinya, nah sekarang ini kan dalam posisi kita sedang menyusun itu tadi, pergub, baru keluar pergub tentang Minerba ini tadi yang di provinsi. Nah, ini sekarang ini memang pada saat sekarang ini memang sering mas saya, apa namanya, kita lakukan itu tadi sosialisasi. Jadi mungkin, mungkin, dimungkinkan memang pelaku usaha belukasa, pelaku usaha ini banyak-banyak yang belum tahu. Tapi ya, ke depan itu terus kita, dan bukan hanya Minerba saja, gitu kan. Terkait yang lain-lain juga seperti itu. Apa namanya, karena regulasi yang di Lampung ini, misalnya terkait tadi, apa namanya, dengan dinas perikanan kelautan, misalnya dari sektor pariwisata itu, ya artinya sangat juga, artinya bersentuhan gitu kan dengan itu. Nah, itu kita sosialisasi juga dengan pelaku-pelaku usaha, supaya mereka akhirnya tahu, seperti itu. Baik, pemeriksa kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Tetap saksikan dialog bersama Dewan.